Sosok Eki korban pembunuhan geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu ternyata merupakan orang yang disayang oleh keluarga besar Wahyu Kartami Praja. Putera gandung Ibturu Dianda itu mendapat sorotan lagi menjelang sidang pra-peradilan yang kedua dengan tersangka Peggy Setiawan. Eki dimakamkan di makam keluarga di Desa Sutawangi, Kejahmatan Jatiwangi, Kabupaten Majolengka, Jawa Barat. Ia dimakamkan berdampingan dengan makam kakek dan neneknya. Diketahui dalam pemakaman itu hanya terdapat enam makam yakni kakek, nenek, dan empat orang anggota keluarga lainnya termasuk Eki. Makam tersebut disekat oleh bambu sehingga tidak sebuah orang dapat masuk ke makam tersebut. Berbeda dengan Vinda yang bisa digambarkan oleh Linda teman dekat Vinda. Sosok Eki justru jarang diketahui banyak orang. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vinda. Meski akrab dengan arwah Vinda, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Cacap Setiawan, Ayah Pegi Setiawan Cianjur harus memberi bukti kuat agar bisa lepas dari kasus pembunuhan Vinda Cirebon. Sebenarnya, Cacap Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Pegi Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cacap, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditunjukkan Cacap diragukan kebenarannya. Sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Pegi disebutkan perempuan, ijazah tak ada foto dan sidik jari. Tak hanya itu tahun kelahiran Cacap di kartu keluarga berbeda, serta status perkawinan Cacap di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cacap membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini Cacap Setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Berdasarkan narasi yang beredar, Pegi Setiawan Cianjur dititipkan ke Cacap oleh Sunjaya dan Wahyu Cip Taningsih. Sementara itu, desakan publik agar Pegi Setiawan Cianjur melakukan tes DNA, semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Pegi Setiawan dengan Cacap Setiawan. Menyoroti hal tersebut, praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina Cirebon untuk memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Pegi Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cacap. Herwanto menekankan bahwa Pegi Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota mohon rakar. Pegi Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang praperadilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak Cacap Kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Pegi Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widia. Widia lewat akun media sosial TikToknya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang praperadilan perdana, Pegi Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widia mempertanyakan penundaan sidang praperadilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengurai petunjuk baru soal kasus Vina Cirebon. Petunjuk baru tersebut diungkap Tony RM lantaran tak puas melihat penyelidikan kasus Vina Cirebon yang berlarut-larut. Tony bahkan gusar lantaran kliennya, Pegi Setiawan terus dituding terlibat dalam tewasnya Vina dan Eki. Tony RM secara gamblang membongkar identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon sebelum kejadian di tanggal 27 Agustus 2016. Fakta tersebut diketahui Tony setelah menonton podcast Uya Kuya bersama Linda, teman almarhumah Vina yang pernah dicurigai terlibat. Vina didatangi oleh dua perempuan, yang satu gemuk yang satu kurus. Ini menarik, saya pernah konfirmasi atas kontennya Bang Uya ke kakaknya Vina, Marliana, ungkap Tony RM dalam konten Youtube Uya Kuya dilansir, Minggu, 30 Juni 2024. Marliana pun membenarkan Vina dijemput oleh dua wanita sebelum tewas. Lebih lanjut, Tony RM pun membocorkan identitas wanita yang menjemput Vina Cirebon. Namun hanya satu wanita yang namanya diingat Marliana, sementara wanita yang satu lagi hanya diingat cirinya saja. Menurut kakaknya Vina, Vina menjelaskan saat itu yang menjemput namanya Mega. Tapi, nama, yang satunya nggak tahu, pungkas Tony RM. Dari petunjuk baru itu, Tony pun meyakini bahwa dua wanita tersebut tahu persis insiden tewasnya Vina. Vina Cirebon ternyata pernah membuat status Facebook berisi umpatan untuk Egi. Hal itu dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan Tony RM. Tony mengatakan, status Vina itu penting untuk mengungkap misteri kematian gadis berusia 16 tahun. Itu bersama kekasihnya Egi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Mulanya, Tony heran penyidik tak membuka ponsel Vina dan Egi. Padahal, polisi menjerat terpidana dengan pasal 340 KUHP tentang pembodohan berencana. Pasal 340 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembodohan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Tony mengatakan bahwa ponsel itu penting untuk dibuka agar dapat mengetahui ancaman yang diterima kedua korban sebelum pembodohan terjadi. Sehingga, pembunuhan berencana dapat dibuktikan. Hingga akhirnya, penyidik memeriksa 6 handphone terpidana terbasuk milik Vina Cirebon. Hal itu berdasar putusan pengadilan dengan terpidana Saka Tatal, Hadi Saputra, dan kawan-kawan Rifaldi dan Eko. Tony mengaku sempat menghubungi Marliana, kakak Vina, mengenai ponsel adiknya. Ponsel tersebut masuk dalam daftar barang bukti dalam putusan pengadilan. Marliana mengaku ponsel adiknya berisi aplikasi Facebook, Instagram, dan BBM. Tony menilai status Vina menunjukkan bahwa dirinya memiliki permasalahan. Dia berdekaskan isi ponsel Vina dan Eki bisa mengungkap sosok pelaku. Soalnya, ponsel Vina dan Eki kemungkinan ada orang yang tidak suka, lalu menelpon hingga mengancamnya. Sosok Eki korban pembunuhan geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu terjata merupakan orang yang disayang oleh keluarga besar Wahyu Kartami Praja. Putera gandung Ibturu Diada itu mendapat sorotan lagi menjelang sidang pra-peradilan yang kedua dengan tersangka Pegi Setiawan. Eki dimakamkan di makam keluarga di Desa Sutawangi, Kejumatan Jatiwangi, Kabupaten Majolengka, Jawa Barat. Dia dimakamkan berdampingan dengan makam kakek dan nedeknya. Diketahui dalam pemakaman itu hanya terdapat enam makam yakni kakek, nedek, dan empat orang anggota keluarga lainnya termasuk Eki. Makam tersebut disekat oleh bambu sehingga tidak sebuah orang dapat masuk ke makam tersebut. Berbeda dengan Vina yang bisa digambarkan oleh Linda teman dekat Vina. Sosok Eki justru jarang diketahui banyak orang Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Cacap Setiawan, Ayah Pegi Setiawan Cianjur harus memberi bukti kuat agar bisa lepas dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebenarnya, Cacap Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Pegi Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cacap, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditunjukkan Cacap diragukan kebenarannya. Sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Pegi disebutkan perempuan, ijazah tak ada foto dan sidik jari. Tak hanya itu tahun kelahiran Cacap di kartu keluarga berbeda, serta status perkawinan Cacap di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cacap membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini Cacap Setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Berdasarkan narasi yang beredar, Pegi Setiawan Cianjur dititipkan ke Cacap oleh Sunjaya dan Wahyu Cip Taningsih. Sementara itu, desakan publik agar Pegi Setiawan Cianjur melakukan tes DNA, semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Pegi Setiawan dengan Cacap Setiawan. Menyoroti hal tersebut, praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina Cirebon untuk memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Pegi Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cacap. Herwanto menekankan bahwa Pegi Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota mohon rakar. Pegi Setiawan Cianjur